Intro Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Amelia. Di episode sebelumnya, Derek berusaha mencari sosok asli dari Sikanima dengan bantuan lendir Sikanima itu sendiri. Dan Jackson lah orangnya yang belakangan ini berhasil meneror kota mereka dengan sosoknya yang mengerikan. Setelah berusaha menerjemahkan diari binatang buas milik Gerard, akhirnya mereka mengetahui bahwa selama ini, Kanima dikendalikan oleh seorang master yang identitasnya masih menjadi misteri. Sebelum aku menceritakan episode ke-7 dan ke-8, bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu, di sebuah RV ada sepasang suami istri sedang bertengkar. Si suami bernama Sean dan si istri bernama Jessica. Pada saat itu Jessica sedang hamil besar. Sean pun keluar dari RV karena ada seorang pria bertudung yang menghampirinya. Tapi tiba-tiba saja, Sean ditarik ke atas oleh ekor panjang yang menjulur ke bawah. Setelah itu, mayat Sean dilempar masuk ke dalam lewat kaca jendela, membuat Jessica sontak berteriak histeris. Perlahan, muncullah si Kanima yang bersiap menghabisi Jessica. Tapi saat si Kanima menyadari perut Jessica sedang mengandung bayi, si Kanima pun pergi ketakutan. Beralih ke Scott dan Stiles, keduanya masih membahas soal siapa yang mencuri video Jackson. Karena pencuri itu pastilah orang yang mengendalikan Jackson. Satu-satunya cara adalah bertanya langsung pada orangnya. Masalahnya, sejak Scott dan Stiles ketahuan mengurung Jackson di mobil tahanan milik Sheriff, keduanya dilarang mendekati Jackson mulai saat itu. Sheriff membacakan aturan tersebut di depan Scott, Stiles, Melissa, dan ayahnya Jackson. Esok paginya di sekolah, sejak ada CCTV tersebar di mana-mana, Allison menjadi sangat berhati-hati dalam bertindak. Dia harus tahu area blind spot untuk bisa berinteraksi dengan Scott dan Stiles. Seperti saat itu, Allison memperlihatkan diari binatang buas yang sudah diterjemahkan oleh Lydia. Sebenarnya sejauh ini Lydia pun masih nggak tahu bahwa ada makhluk supernatural yang beredar di Beacon Hills. Pada intinya, informasi lain yang mereka dapatkan soal si Kanima adalah makhluk tersebut biasa digunakan sebagai senjata balas dendam. Kanima sebenarnya bisa bermutasi menjadi werewolf, asalkan dia bisa berdamai dengan kejadian masa lalunya. Allison menduga, kemungkinan masalah terbesar Jackson adalah persoalan orang tua kandungnya yang belum pernah dia temui. Stiles yakin, Lydia pasti tahu banyak soal itu, karena pada siapa lagi Jackson akan bercerita. Sementara itu, Jackson sedang mengendap masuk ke dalam kelas biologi. Perhatian dia tertuju pada kandang ular. Dengan wajah kelaparan, Jackson mengeluarkan si ular dari kandangnya, dan ular tersebut masuk ke dalam mulutnya. Beralih ke Allison, dia bertemu dengan Matt yang ingin mengajaknya kencan ke pesta underground. Setelah menyetujui ajakan Matt, Allison masuk ke dalam ruang ganti pria untuk bertemu dengan Jackson. Awalnya, Allison ingin menanyakan perihal orang tua kandungnya. Tapi melihat mood Jackson sedang tidak baik, dia pun mengurungkan niatnya. Masalahnya, Jackson malah menjelek-jelekan Scott dengan menyebutnya pengkhianat yang bekerja sama dengan Derek dan Peter Hill untuk membunuh Kate Arjun. Lalu, Jackson mengeluarkan cakarnya untuk mengancam Allison. Tapi karena Allison sudah belajar ilmu bela diri dari si ayah, dia berani melawan Jackson hingga keduanya terjatuh. Dengan wajah linglung, Jackson bertanya kenapa Allison ada di ruang ganti pria. Dia seperti tidak sadar akan kelakuan buruknya beberapa menit yang lalu pada Allison. Tak lama kemudian, muncul Scott. Melihat Jackson tengah memakai celananya di depan Allison, Scott langsung melemparnya ke arah loker. Terjadilah baku hantam di antara keduanya. Di satu sisi, Stahl sedang sibuk mengekori Lydia untuk menagih cerita pasal orang tua kandung Jackson. Tapi Lydia tidak mau buka suara, karena dia sudah berjanji pada Jackson untuk tidak menceritakannya pada siapapun. Sepeninggali dia, muncul Erica yang ternyata cukup tahu soal orang tua kandung Jackson yang sudah mati. Tiba-tiba muncul Scott dan Jackson yang sedang bergelut. Melihatnya Erica sontak menahan Jackson, sementara Stahl menahan Scott. Tak lama kemudian, muncullah Mr. Harris yang langsung melerai keduanya. Matt ada di sana juga. Tidak sengaja melihat tab milik Allison dari dalam tas Scott. Saat dia membukanya, dia melihat halaman diari binatang buas tentang kanima. Dengan cepat, dia langsung mengirimnya ke emailnya sendiri. Mr. Harris akhirnya memutuskan untuk menghukum mereka semua di perpustakaan. Bahkan Matt pun ikut dihukum karena kebetulan ada di sana. Karena penasaran, Matt langsung membaca diari binatang buas tersebut dan tidak sadar bahwa Allison tengah memperhatikannya. Di satu sisi, Melissa datang untuk bertemu dengan Victoria. Tujuannya adalah untuk membahas hubungan Scott dengan Allison. Karena sewaktu dia merapikan kamar Scott, Melissa menemukan barang yang seharusnya tidak Scott miliki. Melissa melakukan itu bukan untuk memisahkan keduanya. Tapi dia hanya ingin Scott dan Allison menjalani hubungan asmara dengan sehat. Kembali ke perpustakaan, tiba-tiba Jackson merasakan sakit di kepalanya. Dia pun izin keluar sebentar ke toilet. Khawatir dengan kondisi Jackson, Mr. Harris pun ikut keluar untuk menemaninya. Sepeninggal Mr. Harris, Scott dan Stiles langsung menghampiri Erica untuk membahas lebih lanjut soal orang tua kandung Jackson yang sudah mati. Erica pun menjelaskan bahwa kematiannya karena kecelakaan mobil. Ayah Erica lah yang mengurus asuransinya. Sementara Erica sedang mencari laporan asuransi tersebut dari data si ayah, Scott dipanggil lewat megaphone untuk segera pergi menemui Victoria. Di dalam toilet, Jackson masih bergelut dengan rasa sakit di kepalanya. Tiba-tiba saja ular yang tadi masuk ke dalam mulutnya keluar lewat mata Jackson. Tapi saat Jackson memperhatikannya lagi, tidak ada bekas apa-apa di matanya. Semuanya seperti ilusi buatnya. Di satu sisi, Erica sudah menemukan data lengkap tentang kematian orang tua kandung Jackson. Ternyata kematiannya terjadi sehari sebelum Jackson lahir. Tiba-tiba, Mr. Harris merapikan tasnya dan ingin beranjak pulang. Tapi mereka yang sedang dihukum harus tetap menjalankan detensi sampai waktunya selesai. Bahkan mereka harus merapikan perpustakaan. Mr. Harris pun masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan pelataran parkir. Kalau diperhatikan, mobil Mr. Harris terlihat sama dengan mobil hitam milik si pengendali Kanima. Ada sebuah kuot tertempel di bagian belakang mobil. Beralih ke Scott, awalnya Victoria membahas perkelahiannya dengan Jackson hingga Allison harus ikut menjalani detensi. Lalu percakapan beralih topik soal hubungannya dengan Allison. Sambil menahan emosi, Victoria bertanya, apakah benar Scott pernah melakukan hubungan intim dengan anaknya? Awalnya Scott terkejut mendapat pertanyaan seperti itu. Tapi dengan tenang, Scott berusaha berbohong dengan baik bahwa dia nggak pernah melakukan hal itu dengan Allison. Sekembalinya Scott, Stahls langsung memberitahu informasi dari Erica bahwa Jackson lahir dengan operasi cesar setelah ibunya meninggal akibat kecelakaan. Tapi menurut keterangan di data asuransi, kecelakaan tersebut seperti disengaja oleh seseorang. Berpindah sebentar ke Lydia, sudah tiga kali dia bertemu dengan pria yang menegurnya di klinik dokter Marin. Kali ini si pria mengajak Lydia untuk bertemu di rumahnya. Maka sepulang sekolah, Lydia mencoba masuk ke halaman belakang rumahnya untuk menemui si pria. Tapi yang dia temukan, malah rumah besar tak berpenghuni. Tak lama kemudian, si pria muncul dan langsung berubah menjadi sosok Peter Hill dalam kondisi terbakar. Melihatnya membuat Lydia sangat terkejut. Ternyata, rumah besar tak berpenghuni itu adalah rumah dera yang sudah hancur. Kembali ke perpustakaan, Jackson melihat namanya muncul pada salah satu buku, disusul dengan kata lain yang bertuliskan, Close Your Eyes, Jackson. Saat Scott hendak menghampiri Jackson, dia malah melihat Matt sudah tergeletak dengan bekas cakaran kadima di belakang lehernya. Disusul dengan munculnya Jackson yang melompat di atasnya. Setelah Matt, kini Jackson mengincar Erica hingga tumbang. Tiba-tiba Jackson terdiam, dan tangannya mulai bergerak ke arah papan tulis. Perlahan dia menulis sebuah kalimat, yaitu Stay out of my way, or I'll kill all of you. Beberapa detik setelahnya, Jackson pun pergi lewat jendela. Sepeninggal Jackson, Stiles menemukan Erica yang epilepsinya kembali kambuh. Scott ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Erica minta dibawa ke markas Derek. Selagi Scott dan Stiles membawa Erica, Allison menjaga Matt dan mencoba menghubungi ambulans. Tanpa mereka sadari, semua kejadian tadi terekam jelas di CCTV. Singkat cerita, Scott dan Stiles sudah tiba di markas Derek. Tanpa perhitungan, Derek langsung mematahkan tangan Erica dan meremasnya. Dengan cara seperti itu, racun Kanima di dalam tubuh Erica bisa keluar. Derek sebenarnya sudah menduga, bahwa Kanima itu adalah Jackson. Tapi dia hanya ingin Erica memastikannya. Tiba-tiba Scott berkata, bahwa kali ini, dia akan bergabung dengan kelompok Derek, untuk menghentikan kebrutalan Jackson dalam wujud Kanima. Tapi Scott ingin Derek menuruti satu syarat darinya, yaitu mereka hanya akan menangkap Jackson, bukan membunuhnya. Beralih ke rumah sakit, Jessica telah melahirkan bayinya dengan selamat, dibantu oleh Melissa. Tiba-tiba Jessica berkata, bahwa kematian suaminya di awal cerita tadi, itu bukan ulah manusia, tapi ulah makhluk aneh bermata kuning. Sepeninggal Melissa, tiba-tiba masuk seorang pria bertudung yang langsung menutup saluran pernafasan Jessica hingga mati. Kembali ke Lydia, Peter Hale yang duduk di sebelahnya meminta maaf pada Lydia, karena telah membuatnya bingung dan ketakutan. Pria yang selama ini Lydia lihat di klinik dokter Marine, di belakang rumahnya, dan di sekolah, dia itu adalah sosok Peter Hale sewaktu muda. Ternyata Peter memang sudah lama mengincar Lydia untuk rencana cadangannya, jika kemungkinan terburuk dia harus mati. Dengan adanya Lydia, Peter Hale yang kini terkubur di bawah rumah Derek bisa dihidupkan kembali. Malam itu, Matt tengah mengantri untuk membeli tiket Pesta Underground. Dia akan membeli dua tiket, salah satunya untuk Allison. Tiba-tiba muncul Jackson yang perhatiannya tertuju pada satu orang. Jauh di belakang antrian, tampak Scott sedang memantau Jackson dalam diam. Beralih ke Stiles, malam itu dia memberikan si ayah burger sayur untuk makan malamnya. Sebenarnya Sheriff paling nggak suka jika Stiles sudah mulai mengatur menu makanannya, tapi Stiles akan tetap melakukannya demi kesehatan si ayah. Sifat kepo Stiles kembali muncul saat melihat papan kasus yang belum berhasil dipecahkan oleh si ayah. Sheriff akhirnya menjelaskan, setelah kematian si montir yang masih menjadi misteri, kini dia harus menangani kasus kematian pasangan muda bernama Sean dan Jessica. Ketiga korban itu memiliki umur yang sama, yaitu 24 tahun. Stiles dengan otak encernya kembali berspekulasi. Jika umur mereka sama, berarti ketiganya seangkatan sewaktu bersekolah di Beacon Hills High School. Keduanya langsung mencari data lengkapnya di dalam daftar angkatan siswa tahun 2006. Di sana mereka malah menemukan satu fakta baru. Ternyata Isaac memiliki seorang kakak bernama Cameron Leahy yang sudah meninggal. Jika dia masih hidup, saat ini Cameron pun berusia 24 tahun. Ada kemungkinan empat orang ini pernah sekelas dulunya atau satu tongkrongan saat di Beacon Hills High School. Dan kemungkinan lain, mereka diajar oleh satu guru yang sama, yaitu Mr. Harris. Semua bukti itu seperti sebuah pola bagi Sheriff. Walaupun dia masih ragu, apakah Cameron bisa disangkut pautkan dalam kasus pembunuhan si montir, Sean, dan Jessica? Karena sampai detik ini pun, kematian Mr. Leahy masih belum terpecahkan dengan baik. Stiles bergegas mengecek buku tahunan Beacon Hills High School Angkatan tahun 2006. Dari situ mereka bisa menemukan siapa korban selanjutnya yang kemungkinan akan diburu oleh si pembunuh. Dan dia adalah penjual tiket pesta underground bernama Kara. Pada saat itu, Jackson sudah sangat dekat dengan Kara. Melihat gelagat aneh Jackson, wanita itu pun pergi meninggalkannya dengan wajah was-was. Beralih ke rumah sakit, Chris dan Allison datang ke kamar mayat untuk mengecek kondisi tubuh Sean dan Jessica. Sean mati dibunuh oleh si Kanima. Sedangkan Jessica mati dibunuh oleh pria asing, yang kemungkinan besar adalah si pengendali Kanima. Tujuan Chris membawa Allison untuk mencari tahu siapa pengendali tersebut. Karena Chris yakin, Allison tahu lebih banyak soal Kanima daripada dia dan Gerard. Beralih ke Derek dan Isaac, dia datang ke pet shop Dr. Deaton untuk membicarakan Jackson. Derek memberi tahu kelemahan Kanima yang takut pada air. Tapi saat dalam wujud Jackson, cowok itu bisa berenang dengan baik. Mengetahui hal itu, Dr. Deaton langsung menarik kesimpulan, bahwa kelemahan Kanima yang takut pada air sudah pasti berasal dari si pengendali. Itu artinya, Derek dan Scott harus menangkap dua orang, si Kanima dan tentunya si pengendali. Keuntungan buat mereka adalah apapun yang dilakukan pada Kanima pasti juga akan berefek pada si pengendali. Dengan begitu, mereka akan mudah menangkap keduanya. Esok harinya di sekolah, Matt menghampiri Scott dan Stiles untuk bertanya, apakah gak ada scoursing setelah kejadian kemarin di perpustakaan. Karena akibat kejadian itu, Matt harus dirawat di rumah sakit selama enam jam. Saat di ruang ganti pria, Scott terlihat bingung karena dia belum juga mendapatkan tiket pesta underground untuk malam nanti. Melihat Stiles dan Scott bergerak sangat lambat, Isaac dengan brutalnya merusak locker salah satu teman mereka untuk mencuri dua tiket konser tersebut. Kini keduanya bisa datang ke acara tersebut untuk menangkap Jackson. Di ruang lab, Allison memberitahu bahwa dia baru saja menerima ajakan kencan Matt nanti malam. Scott agak terkejut mendengarnya, tapi mungkin itu cara terbaik untuk menutupi hubungannya dengan Allison dari Victoria. Tapi ternyata, Victoria menyaksikan keduanya dari balik pintu. Sepulang sekolah, Scott dan Stiles pergi ke pet shop Dr. Deaton. Mereka akan dibekali ketamin dosis tinggi untuk membio si Kanima. Dan tugas Stiles nanti, dia harus menaburi mountain ash atau abu gunung mengelilingi area gedung pesta tersebut, sehingga si Kanima tidak akan bisa kabur keluar nantinya. Sebenarnya itu pekerjaan yang mudah bagi Stiles, tapi dia khawatir jika abu gunungnya tidak cukup mengelilingi tempat konser tersebut. Dr. Deaton pun berpesan, kalau Stiles ingin berhasil, dia harus yakin. Di saat Scott dan Stiles mempersiapkan diri untuk memburu Jackson, Chris dan Gerard pun melakukan hal yang sama. Jika Scott berniat menangkap Jackson, Gerard sudah tidak sabar untuk membunuhnya. Sementara itu di rumah Stiles, dia bingung melihat si ayah pulang tanpa lencana dan senjata yang biasa si ayah bawa. Ternyata si ayah diskorsing dari jabatannya dan tidak akan bekerja untuk beberapa waktu ke depan. Itu semua akibat ulah Stiles dan Scott yang telah mencuri mobil tahanan milik Sheriff dan juga melakukan penyakapan pada Jackson. Mengetahuinya membuat Stiles terkejut sekaligus merasa bersalah pada si ayah. Singkat cerita, tibalah Scott dan Stiles di tempat pesta diadakan. Isaac dan Erica sudah tiba. Di sisi lain ada Matt dan Allison. Melihat Allison ada di tempat itu membuat Scott terkejut. Dia nggak mengira kencan bersama Matt yang dimaksud Allison adalah di pesta underground. Masalahnya, Scott dan Stiles punya rencana untuk menangkap Jackson di tempat itu. Dia nggak mau Allison terlibat dalam rencana berbahaya itu. Lalu Allison memberitahu bahwa si ayah dan kakeknya juga memiliki rencana yang sama dengan Scott. Mengetahuinya membuat Scott semakin terkejut karena kemungkinan besar Jackson akan mati malam ini di tangan Gerard. Di luar gedung, Stiles sudah mulai menaburkan abu gunung mengelilingi area tersebut. Sementara Scott sedang memberikan Isaac sebuah suntikan berisi cairan ketamin untuk melumpuhkan Jackson. Gerard dan Chris akhirnya tiba di lokasi pesta. Begitupun dengan Derek dan Boyd. Merasa kehadiran Derek akan mengganggu rencana Gerard, akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Derek. Terjadilah baku hantam sengit di antara mereka. Sementara itu di dalam, Jackson sudah tiba dan siap mengincar Kara sebagai korban selanjutnya. Pada saat itu muncul Isaac dari belakang dan langsung menyuntikkan cairan ketamin tepat di leher Jackson. Kembali ke Stiles, benar firasat buruknya. Abu gunung yang dokter Ditten berikan padanya tidak cukup untuk mengelilingi gedung tersebut. Sementara itu Scott hendak keluar gedung untuk mencari Stiles. Tapi dia malah ditabrak mobil oleh seseorang hingga pingsan. Orang itu adalah Victoria. Sedangkan Stiles mulai panik dan mencoba menghubungi Scott untuk memberi tahu bahwa abu gunung yang tersisa tidak akan cukup untuk mengelilingi gedung tersebut. Karena syaratnya, abu tersebut harus saling bertemu titik. Tapi karena Scott tidak merekspon panggilannya, Stiles berusaha memutar otaknya mencari cara lain. Tiba-tiba dia ingat ucapan dokter Ditten bahwa dia harus yakin agar bisa berhasil. Bersamaan dengan itu, Stiles melihat sebuah mobil dengan tulisan Imagination is more important than knowledge. Dengan mata terpejam, Stiles mulai membayangkan abu gunung di tangannya akan cukup mengelilingi gedung tersebut. Sembari tangannya terus menaburkan si abu. Baru sebentar Stiles bergerak maju untuk menaburkan abu gunung yang tersisa, abu tersebut sudah habis. Tapi saat dia melihat ke bawah, si abu gunung sudah terhubung dengan titik awal. Stiles menaburkannya dengan sangat sempurna. Beralih ke Scott, dia tersadar dalam keadaan terikat di sebuah ruangan bersama dengan Victoria. Wanita itu membakar Wolf Bean layaknya aromaterapi. Asap tersebut akan terkumpul di ruangan itu dan perlahan akan membunuh Scott. Sementara itu, Jackson kini sudah berada di tempat yang aman dalam kondisi pingsan. Tiba-tiba Stiles masuk untuk melihat hasil kerja Isaac dan Erica. Isaac mencoba mencakar Jackson untuk mengetahui apakah ketamin dari Dr. Deaton mampu membiusnya dengan baik. Tapi dalam keadaan pingsan pun, Jackson berhasil menangkap tangan Isaac. Melihatnya, Stiles langsung melarang siapapun yang ingin menyentuh Jackson. Paling tidak sampai si pengendali menyadari bahwa kanima kesayangannya hilang entah kemana. Asap Wolf Bean perlahan menyesaki pernafasan Scott dan membuatnya semakin lemah. Victoria dengan senang hati menunggu hingga werewolf yang paling dia benci itu benar-benar mati mengenaskan di hadapannya. Beralih ke Allison dan Matt, tidak sengaja keduanya bertemu dengan Mr. Harris. Ternyata pemilik mobil dengan quote yang Stiles lihat adalah mobilnya Mr. Harris. Kembali ke Jackson, dalam keadaan tak sadarkan diri tiba-tiba dia berkata bahwa dia hanya membunuh para pembunuh. Mr. Leahy, si Montir, Sean, Jessica, bahkan korban selanjutnya yaitu Kara, mereka semua adalah pembunuh. Tiba-tiba kedua mata Jackson terlihat sangat mengerikan. Sepertinya, dia akan berubah menjadi Kanima seutuhnya. Pada saat itu, Stiles menyuruh Isaac untuk menyuntikkan ketamin lagi pada Jackson. Sayangnya Scott hanya memberinya satu suntikan. Ketiganya pun lari tunggang-langgang dan berusaha menahan pintu agar Jackson tidak lolos. Tapi sayangnya, Kanima tidak sebodoh itu. Belum lama si Kanima lolos, Kara pun langsung dibantainya hingga tewas. Scott sudah benar-benar sekarat, tapi saat mendengar ejekan Victoria bahwa dia adalah werewolf Omega yang kesepian, sontak membuat Scott mengaung. Raungan Scott ternyata didengar oleh Derek. Tahu bahwa Scott sedang butuh bantuan, Derek langsung menyuruh Stiles untuk merusak rintangan abu gunung tersebut agar dia bisa masuk untuk menolong Scott. Setibanya di tempat Scott, Victoria langsung menusuk Derek dari belakang. Terjadilah baku hantam antara manusia dengan werewolf. Sayangnya, akibat asap wolf bin di ruangan tersebut membuat tenaga Derek ikut melemah. Setelah berhasil melempar Derek, Victoria pun pergi keluar. Derek pun ikut keluar sambil menggeret Scott bersamanya. Di dalam, para polisi sudah datang untuk mencari tahu soal kematian Kara. Sheriff pun datang tanpa seragam kebesarannya. Dia hanya ingin tahu siapa nama korban selanjutnya. Tapi ternyata, Kara tidak termasuk ke dalam gengnya si Montir, Sean, dan Jessica. Spekulasi yang dia buat bersama dengan style sepertinya salah. Derek akhirnya berhasil membawa Scott ke pet shop Dr. Deaton untuk mendapatkan pertolongan. Sementara Victoria, setelah dengan bodohnya menantang dan berkelahi dengan sang Alpha, dia harus mendapatkan gigitan dari Derek di bahunya. Melihatnya sontak membuat Chris terkejut. Inilah akibat terlalu membenci werewolf. Victoria harus menerima nasib jika di masa depan, dirinya akan menjadi satu spesies dengan Derek dan Scott. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!